Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Farhan Sururi Kali ini saya bakal membagikan sedikit cerita pengalaman horror yang pernah saya alami ketika solo hiking Karena di beberapa komentar banyak yang bertanya nih dan minta pengalamannya bang ceritain gitu kan Nah, urusan percaya-nggak percaya itu terserah kalian Tapi apa yang saya ceritakan dan apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang saya alami Oke, langsung aja ke ceritanya nih ya Kali ini gue bakal ceritain sedikit pengalaman yang gue alami ketika gue solo hiking ke Gunung Gede Pangranga Nah, sebelum lanjut ke cerita Untuk teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Supaya saya makin semangat buat bikin kontennya dan Upload video-video vlog solo hiking Gunung-gunung yang ada di Indonesia Oke Oke Langsung aja ke ceritanya Jadi waktu itu beberapa bulan yang lalu sekitar 2 bulan yang lalu Gue berangkat dari rumah solo hiking ke Gunung Gede gitu Karena sebelumnya gue gak pernah yang namanya setiap naik Gunung Solo tuh dibikin vlog Atau kayak gimana Karena pribadi gue solo hiking tuh bukannya mau nyari sensasi mau nyari ilmu atau apalah gitu Tapi bagi gue ketika gue jalan sendiri Ketika gue di gunung sendiri Gue dapet ketenangan gitu Karena ketenangan hadir itu Ketika Kita Berada dalam kesenian Kalau pribadi gue tau Karena kan pribadi orang masing-masing gitu ya Itu terserah kalian seperti apa Nah Saat itu gue berangkat dari Rumah Itu gue gak Gak bilang buat naik Tapi Gue bilang lagi ada acara lah sama teman-teman gue Sampai di acara tuh Gue ngerasa gabut Iya kan Gimana ya Kayak Bete lah gitu Akhirnya gue kontak orang basecamp nih Waktu itu gue naik Pia jalur putri Gunung putri Gue kontak basecamp Kang Nonaik Silahkan kesini aja Karena Gue sama orang basecamp juga agak akrab lah gitu kan Akhirnya gue mulai dari Tempat temen gue tuh sekitar jam Setengah tujuh Setengah tujuh Jam tujuh lah Jam tujuh gue berangkat Packing Langsung berangkat ke basecamp Sampai basecamp itu gue sekitar jam Setengah sembilan Setengah sembilan itu gue Udah prepare parah lah Udah beli logistik Semua-maunya tuh Karena kalau gue solo hacking Gue gak pernah wah gitu logistik Yang ada di gue tuh cuman Ya Tau lah takeran diri gue gitu gimana kan Nah singkat cerita Jam sembilan Gue baru start pendakian kan Gue start pendakian dari basecamp Sampai ke pos regis Cuman ditanya tamu dari siapa Gue langsung jalan Nah dari pos Regis sampai pos satu ini Gue belum ngerasa apa-apa Masih biasa aja lah gitu kan Ya karena Bukannya untuk menyombongkan Atau seperti apa gitu Tapi Ya emang udah biasa lah gitu Dengan hal-hal yang seperti itu Kayak gak kaget gitu Sampai pos satu tuh Gue belum ngerasa apa-apa Begitu sampai pos satu Gue break out sebentar Ngerokok sebatang Nah Tiba-tiba begitu gue ngerokok sebatang Dari samping kiri gue nih Kuping gue dengung Pung Pung Nah dari situ Pas dengung itu gue udah mikir Wah udah gak aneh Tidak sering kejadian kayak gini kan Mau dikasih apa lagi gitu kan Ya akhirnya gue tetep jalan Ya akhirnya gue tetep jalan Dari abis gue berikut itu Gue jalan Tantai ngikutin ritme gue Gak terlalu terburu-buru Intinya gue nikmatin Banget perjalanan lah gitu Itu start dari pos satu tuh Gue sekitar jam Sekuluhan jam sepuluhan jam sepuluh malam Nah dari pos satu lanjut ke pos dua Gue di pertengahan antara pos satu dan pos dua tuh Nah liat keh Ada bocah kecil Tapi palanya dua Nah itu Nunjuk-nunjuk Jalan Kesini 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 Nah Gak banyaknya pengalaman yang gue Tau dan gue alami Itu Emang Makhluk itu Yang suka menyesatkan pendaki Dan warga setempat Yang gue tau gitu Gue cuman kasih senyum doang Gue udah tau lah gitu kan Dia mau nyesatin gue Apa gimana Gue gak ambil Pusing gak ambil Resiko apa-apa Gue tetep jalan aja nikmatin Begitu lewat depannya juga Gue biasa aja Enggak Enggak Takut gak apa gitu kan Begitu gue jalan Sampai di pos dua itu Sekitar Jam Dua Kurang Gue sampai di pos dua Sampai di pos dua gue gak berhenti Gue cuman Minum Istirahat sebentar Langsung jalan lagi Karena gue ngejar biar Sampai surten tuh Masih gelap lah gitu Gue jalan Sampai pos tiga Begitu sampai pos tiga Depan pos tiga ini Gue baru jalan tiga langkah Gue ngelihat Itu sosok gede banget Hitam Badannya bulu semua Badannya bulu semua Ya gue cuman ngucap Assalamualaikum Karena gue tau ini bukan tempat gue Gue kesini Niat pengen merepres diri gue lah Ya kan Gue nikmatin aja Perjalanan gue Assalamualaikum Dia gak ngejawab Itu badannya gede Sampai Nutupin jalan gitu sih Nutupin trek Gue jalan lewatin Dia masih ngeliatin gue Dan gak taunya Dia Masih Ikutin di belakang gue Itu sih Bagi gue ya Gak masuk logika Gak masuk logika lah Gitu kan Karena keadaan malam Emang lagi itu Sepi banget Itu sepi Gue naik Kalau gak salah itu Malam Sabtu atau Malam apa Gue lupa Pokoknya bukan weekend lah Itu Sampai akhirnya Gue langsung Ikutin perjalanan Begitu Sampai Post 4 Gue break out Gue break out Merokok dulu Sebatang Di post 4 Itu kan Ya lumayan lah Bisa buat istirahat Tapi di post 4 Gue nengok ke belakang Itu Sosok itu Masih ada Ngikutin gue Masih ada Ngikutin gue Gue liatin Gue bilang Diri gue sendiri Yaudah lah Gak usah ganggu Gue gak mau ganggu lu Gue juga gak minta Enggak ngeganggu lu Jangan Ngeganggu kita Masing-masing aja Kira sampai dari situ Gue jalan lagi Ke post 5 Itu sampai Post 4 Gue sekitar Jam 2 Iya jam 2 Jam 2an Gue sampai di post 4 Akhirnya Gue lanjut jalan Sampai ke post 4 Bayangan Nah Gue lanjut Dari post 4 itu Ke post 4 Bayangan Itu masih ngikutin Masih ngikutin gue Sampai Yang Bocah kerdil Kepalanya ada Apa Kepalanya ada 2 itu Masih ngikutin gue Gue disitu Jam aja kan Gak mau banyak Omong Gak mau apa Gue nikmapin perjalanan Gue jalan Itu gue nengok ke belakang Masih ngikutin Sampai di post 4 bayangan itu Begitu mau masuk Dari atas tuh Kayak ada Sosok Pintil anak gitu Terbang Depan muka gue Gue gak Ngambil resiko Apa-apa Gue bilang ya Udah lah Jangan suka ganggu-ganggu Gue gak pernah Ngeganggu Dan gue juga Gak ngeganggu Gitu kan Akhirnya gue Jampai post Empat bayangan tuh Sempat istirahat Sebentar Sampai gue Masih diketawain Masih digailin Sampai Saking gue Kesalnya Gue bilang Kalau mau ngopi Mau ngobrol Sini deketan Jangan disitu Sampai Saking gue Kesalnya Gitu kan Gue bilang kayak gitu Gue mempersingkat waktu Akhirnya gue lanjut jalan terus Sampai ke pos 5 Alun-alun sudah pencana Begitu sampai alun-alun Gue sengaja gak mau ngambil di alun-alun barat Tapi gue di alun-alun timur Gue bikin tenda di alun-alun timur Ambil gue bikin tenda Gue nyapai alun-alun itu sekitar jam 3.30 Sampai di alun-alun timur Nah di alun-alun timur ini Gue ngeliat sosok yang tadi tuh masih ngikutin gue Bahkan sampe gue bangun tenda tuh masih merhatiin gue Ya jarak sekitar 5 meter lah Masih merhatiin gue Kayak disitu gue gak Mau berpikir gimana-gimana ya Kayak gue berpikir Yaudah lah Dia-dia gue-gua gitu Gue gak mau Ngeganggu juga gitu kan Akhirnya sampe situ Gue bangun tenda Gue masak Nah angin dah tuh kenceng disurkan Ber 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 Biasalah kan namanya surkan Nah begitu disurkan Gue gak Mau panjang lebar Gue tidur akhirnya Gue tidur Tiba-tiba Tenda gue tuh kayak digatauhin Barang Tapi gak Ada gitu Kayak Buk aja gitu Tapi begitu gue bangun Gue cek luar tuh gak ada Dan yang gue liat Disitu ada Kosok itu lagi Masih merhatiin gue Itu bulu Hitam gede banget Masih merhatiin gue Itu sekitar mau subuh Mas lepas dari itu Gue gak denger suara Tapak kuda Sama lonceng Pak 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 Dari arah tengah Pak Pak Nah gue Liatin Disitu Akalunya kayak ada Kereta kendana gitu Lewat Cuman dalemnya itu kosong Gak ada Isinya cuman keretanya aja gitu Lewat kekantannya gue Itu mau subuh Akhirnya gue ngucap Assalamualaikum Mungkin beliau ya Gak harus disebut Mungkin beberapa pendaki Tau lah Beliau itu siapa gitu kan Gue gak bisa sebut juga Gue langsung kirim Al-Fatihah Gue kirim Al-Fatihah Lepas Al-Fatihah Gak lama handphone gue bunyi Ajan subuh Pas ajan subuh itu Gue langsung sholat Habis sholat itu Gue baru lanjut tidur Karena gue gak ngejar puncak Karena bagi gue puncak Hanyalah bonus Yang penting kita datang ke gunung Dengan selamat Dan pulang juga dengan selamat Gitu kan Di sholat gue baru tidur Bangun-bangun tuh sekitar jam 8 Nah jam 8 nih kabut Gede banget tuh Kabut Nah gue gak mau ke puncak Nah gue Mau nikmatin lah Suasana gue disitu Gue masak Makan Kan sambil denger lagu Nikmatin suasana Nikmatin suasana Nah dari situ Tiba-tiba gue keinget Sama sosok yang semalam ini kan Sampai gue bilang Dari hati gue Ah gue mau turun gelap Biar gue ketemu lagi Gue bilang gitu Sekiranya gue tidur lagi Bangun juhur Masak lagi Dengar lagu Sampai asar Bangun lagi Sholat Masak lagi Sampai jam 5 itu Baru Gue packing tenda Jam 5 gue packing tenda Selepas badagan maghrib Gue sholat Baru gue turun ke bawah Nah Begitu gue turun ke bawah Ya udah disambut lah Sama sosok itu lagi Ternyata bener Nungguin gue Sampai akhirnya Begitu gue dari Surga Kencana Mau turun ke bawah Itu kan datar dulu tuh Datar begitu Sampai di sebelah kiri Ada tempat Pembuangan sampah Gitu sih Tapi bagi gue Gak bagus juga sih Buang sampah disitu Nah gue ketemu Sama orang Pake jatet merah Atau tanah hitam Atau sepatu Mata topi Gue tegur Bang Sendirian aja Dia gak ngomong lah Cuma nengok ke gue Sambil nengok-nengok Lepak datar Begitu Gue gak mau Ambil Pusing Ya mungkin Itu dunia dia lah gitu Karena gue ya Dari gue ngeliat sorot mata Dan Wajahnya tuh Ya emang beda Ya bukan manusia-manusia Pada umumnya gitu Ya udah bang Duluan ya bang Gak nyaut sama sekali Gue jalan duluan Begitu mau masuk Pas 4 bayangan Gue ketemu lagi Sama sosok Yang dua Salah Yang dua ini Sampai gue bilang Udah pulang sana Ngapain ngikutin Gue bilang gitu Apa sih yang mau dicari Dari gue Gue bilang gitu Pas gue nengok ke depan Ada sosok Yang gak bisa gue sebut siapa Itu ngasih senyum ke gue Kayak ngasih tanda Udah jalan gitu kan Gue senyum juga Ya Gue bilang yang Gak ngati gue tuh Nggak seperti itu Nah dari situ Udah gue gak ketemu lagi Sama sosok itu Jadi gue jalan Gue ngerasa sih ya Kanan kiri gue tuh Kayak ada Prajurut kerajaan zaman dulu Gitu ngikutin gue Tapi gak ngomong gak apa Ngikutin aja Ngikutin Gue nengok kanan Gue nengok kiri Gue masih ngikutin Kayak ngejagain lah gitu Sampai ke bawah Itu tetap ngejagain Sampai terakhir tuh di poh 1 Diga pura gede pangrango Baru Dia berhenti disitu Gue balik kanan Gue ngambahin tangan Makasih gue Alhamdulillah Gue sampai ke bawah Kayak selamat Sebenernya banyak sih Cerita-cerita Pengalaman pribadi Horor Atau gimana Gitu kan Misterilah Cuman emang Gak terlalu dipublis juga sih Ini karena Ada beberapa yang komentar Minta ceritanya sedikit Itu mungkin sedikit ya Gak sepenuhnya Gue ceritain Halnya seperti apa Gitu Ya kalau kalian pengen tau Sepenuhnya ceritanya Nanti bisa komentar aja Di bawah Dan teruntuk kalian Masalah yang tadi terakhir Mau gue turun diikutin Sama dua prajurit itu Gue punya saksi hidup Yang begitu naik sama gue Dia ngeliat Dua saksi itu Di belakang gue Kanan kiri gue Gue punya saksi hidup Kalau kalian Pengen tau siapa dia Nanti insyaallah Gue hadirin dia Waktu itu Dia gue bawa juga Ke gunung gede Dan dia menyaksikan langsung Dan dia melihat langsung Gitu Jadi Gue ngomong seperti ini Bukannya gue Ngada-ngada Bukannya gue Nyaris sensasi Atau gimana Gitu kan Tapi gue menyampaikan Apa yang gue rasakan Gitu Kalau pengen Tau lebih dalam Tentang cerita-cerita Yang pernah gue alamin Nanti tinggal Di kolom komentar aja Dan insyaallah Ini untuk temen-temen Pribadi gue Kalau subscriber Tembus sampai 10 ribu Insyaallah Gue mau botak Itu nazar Pribadi gue Oke mungkin Ceritanya cukup Segitu aja dulu Kali ya Temen-temen ini Karena mengisi Kekosongan aja Kan Slok-slok yang lain Masih proses editing Nanti Kedepannya ya Mungkin Saya bakal cerita lagi lah Gitu kan Dan terima kasih Untuk tekan-teman Teman-teman sekalian Yang sudah bantu saya Subscribe Dan Men-support saya Semoga sehat selalu Panjang umur Dimudahkan riskinya Dipanjakan umurnya Dan diberikan Kesehatan Ni'amat Islam Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Serta selalu Berada dalam Bindungan Dan Di jalan yang selalu Dirudahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Dan buat temen-temen Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Like, komen Dan sebarkan seluas-luasnya Untuk channel Raden Suruhimu Oke Mungkin kurang lebihnya Mohon maaf Apabila ada kata-kata yang salah Datangnya dari saya Dan ada kata-kata yang benar Datangnya dari Allah Sekali lagi Saya pikir pesan Untuk Kalian Ingat Bukan seberapa jauh Kalian pergi Ke gunung manapun Tapi seberapa besar Pelajaran dan hikmah Yang bisa kalian petik Dari setiap Perjalanan dan pendakian itu Ingat Puncak hanyalah bonus Tujuan utama kita Datang ke gunung Datang dengan selamat Pulang dengan selamat Karena di rumah Ada keluarga Sahabat dan kerabat Yang menunggu Oke Stay safe Stay head Jaga terus Kondisi kalian Semoga sehat-sehat selalu Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Ibu wajatum Minilakhoat Alagulazoh Assalamualaikum Wassalamualaikum Wakmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih